And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini kita akan membahas sebuah film horror terbaik di tahun 2021 Film ini berjudul The Medium The Medium merupakan film ala-ala dokumenter yang akan berfokus pada kehidupan seorang wanita bernama Nim Dan juga keluarganya Nim diakini masyarakat sekitar sebagai medium Dari roh Dewa Bayan yang selama ini menjadi penjaga isan Kawasan yang ada di bagian timur laut Thailand Kalau di kita biasanya disebut dengan dukun Kemudian permasalahan mulai memanas ketika Ming Keponakannya si Nim Mulai menunjukkan tanda-tanda aneh yang dirasakan oleh Nim Hal itu membuat tim dokumenter ingin menyaksikan secara langsung Proses mistis yang disebut terjadi turun-temurun dalam keluarga Nim Sayangnya, Nim perlahan baru menyadari keanehan dan tanda-tanda yang dialami Ming atau keponakannya Bukan berasal dari roh Dewa Bayan Untuk lebih lengkapnya, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Meneliti tradisi yang ada di Thailand Ada banyak kebiasaan yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di sana Kali ini kita akan dibawa untuk melihat sebuah tradisi di Isan Bagian timur laut Thailand Dimana masyarakat di sana mempercayai adanya Dewa Bayan Hal inilah yang membawa beberapa orang dokumenter untuk membuat dokumentasi pada kehidupan seorang dukun lokal bernama Nim Nim diketahui dirasuki oleh roh Dewa Bayan Dia terpilih untuk menggantikan leluhurnya Bagi masyarakat yang ada di sana Dewa Bayan adalah Dewa Leluhur Dewa baik yang memberkati warga desa Isan Keluarga Nim secara turun-temurun telah dimasuki oleh roh Dewa Bayan Yang hanya memasuki tubuh perempuan Nim bercerita setelah neneknya meninggal Roh Dewa Bayan pindah ke tubuh tantenya Kemudian pindah lagi masuk ke tubuh kakak perempuannya yang bernama Noi Tapi Noi menolak melanjutkan tradisi tersebut Dan dia lebih memilih memeluk agama Kristen Lantas Dewa Bayan memilih masuk ke tubuh Nim untuk melanjutkan tradisi keluarganya Nim menikmati hidupnya sebagai medium atau wadah bagi Dewa Bayan Pada akhirnya Nim dipercaya sebagai dukun di daerah tersebut Yang bertugas mengobati orang-orang yang terkena kutukan atau hal supranatural lainnya Dan juga memberi berkat kepada orang-orang yang datang kepadanya Sebenarnya Nim tidak pernah mencita-citakan pekerjaan ini Tapi sepertinya hal ini sudah menjadi takdir bagi Nim Singkat cerita tim dokumenter ikut bersama Nim untuk menghadiri pemakaman suami dari kakaknya Nim Yaitu si Noi Suaminya bernama Wiroi Dia meninggal dikarenakan penyakit kanker Wiroi memiliki dua anak yang bernama Ming dan Mike Tapi si Mike anak sulungnya sudah meninggal dunia Nim berkata kalau keluarga Wiroi selalu meninggal dengan keadaan mengenaskan Seolah keluarga mereka terkena kutukan secara turun-menurun Kakak Wiroi mati karena dipukuli batu oleh karyawannya sendiri Ayah Wiroi mati gantung kiri setelah ketahuan melakukan penipuan asuransi Sementara si Mike anak tertuanya Wiroi atau kakaknya Ming Meninggal karena kecelakaan motor beberapa tahun yang lalu Dan kini Ming anak perempuan Wiroi Menjadi satu-satunya orang yang akan menemani kehidupan Noi Ketika acara pemakaman selesai Ming menghampiri Nim dan memberikan kertas dari ibunya Untuk membuang beberapa barang yang ada di rumah mereka Pada saat itu Nim merasakan ada yang berbeda dari keponakannya tersebut Tapi Nim masih belum bisa mengerti dengan apa yang sedang terjadi Bisa dibilang Ming tumbuh besar dengan masalah kondisi mental yang tidak begitu baik Dia memang orangnya agak pemarah Namun pada malam pemakaman itu Keluarganya pertama kali melihat Ming mengamuk Karena pada saat itu Ming merasa dia mendengar pamannya berkata Kalau dia adalah seorang pelaco Nim merasa khawatir dengan kondisi keponakannya Ditambah lagi dia melihat Ming Menatap tajam seorang nenek-nenek buta yang tidak dia kenal Kesokan harinya Nim melihat kalau nenek-nenek yang dilihat oleh Ming semalam Sudah meninggal dunia Saat jasad nenek itu dimasukkan ke mobil ambulan Lagi-lagi Ming melihat keponakannya kembali bersikap aneh Nim terus mengawasi Ming dengan perasaan khawatir Dia tahu kalau ada yang tidak beres Jadi Nim pergi ke rumah Ming untuk menyelidiki kamarnya Dan dia menemukan di lemari Ming Ada wampatabah Sebuah jimat untuk mengusir setan Di sini Nim belum yakin apakah ini sebuah gejala Kalau Ming akan dirasuki oleh Dewa Bayan Dan akan menjadi penerus leluhur mereka Namun sikap Ming semakin memburuk seiring berjalannya waktu Ming bekerja di bagian personalia pada perusahaan penyalur tenaga kerja Ming sebenarnya bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis Berbeda dengan ibunya Sinoy Yang masih percaya mistis Meskipun dia sudah berpindah kepercayaan Ming terlihat seperti orang berkepribadian ganda Perilakunya tidak menentu Kadang dia bertingkah seperti anak-anak Dan dia juga suka mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri di kantornya Pagi harinya Ming terbangun dan membuat semua orang yang ada di kantornya kaget Karena ada darah yang keluar dari anunya Ming yang panik pergi ke toilet untuk membersihkan darah tersebut Dan langsung pulang ke rumah Tidak ada yang tahu apa yang sudah terjadi Namun di sini Noi sadar Kalau putrinya menunjukkan gejala yang sama sebelum tubuh Noi dirasuki oleh Dewa Bayan Noi langsung menceritakan hal tersebut kepada kakak laki-lakinya yang bernama Manit Manit menyarankan agar Ming ikut ritual untuk membuka jalan Bayan memasuki tubuhnya Tapi Noi menolak Karena dia tidak ingin putrinya menjadi seorang dukun Nim yang melihat semua keanehan itu melalui video rekaman tim dokumenter yang selalu mengikuti Ming Dia merasa tidak yakin kalau keponakannya telah dirasuki oleh Bayan Karena tanda-tandanya agak berbeda Kesokan harinya Nim memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ming Tapi Noi terus menghalanginya Karena dia berpikir Nim dan Manit ingin menjadikan putrinya sebagai dukun Semakin lama kondisi Ming semakin memburuk Dia mulai merasakan sakit hampir di sekujur tubuhnya Dia pun sering meninggalkan pekerjaannya karena harus pergi ke toilet Dan tingkat laku Ming tersebut membuatnya harus dipecat oleh atasannya Dia juga sering melakukan sesuatu tanpa sadar Bahkan sampai melukai dirinya sendiri Pada saat acara karnaval Natal Ming juga terlihat sangat temperamen Dengan melempari orang di sekitar menggunakan permen Dan lemparannya cukup kuat Kesokan harinya Ming dimarahi oleh atasannya Karena kembali ke tempat kerja Ia dikarenakan si Ming ini udah dipecat dari sana Ketika tim dokumenter mewawancarai atasannya Atasannya berkata pemecatan Ming bukan dikarenakan kondisi mentalnya yang kurang baik Tapi lebih ke perilakunya Karena atasannya telah melihat CCTV yang ada di kantor Dan menemukan kalau Ming sering melakukan bercocok tanam di dalam kantornya Dengan pria yang berbeda Tapi sepertinya Ming tidak sadar dengan semua yang dia lakukan Sekarang kehidupan Ming semakin hancur Dia sering terlihat murung dan tingkah anehnya semakin menjadi-jadi Noi tidak berhenti memanjatkan doa di dalam gereja Sementara Nim juga mendoakan keponakannya Di tempat dia biasa menyembah para dewa Di hari yang sama Ming ditemukan berusaha bundir di kamar mandi Dengan menyayat tangannya sendiri Lalu Ming segera dibawa ke rumah sakit Di sini Noi meminta tolong kepada Ming agar segera melakukan ritual untuk memindahkan bayan ke tubuh Ming Tetapi Nim menolak Karena dia merasa yang merasuki diri Ming bukan dewa bayan Nim masih belum bisa menjelaskannya tapi mereka semua tetap berusaha untuk kesembuhan Ming Kemudian Nim mengajak Manit pulang ke rumah Noi Dan masuk ke kamar Mike Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Di sini Nim menyadari kalau si Ming dan Mike Telah melakukan hubungan terlarang antar kakak beradik Dan alasan kematian Mike sebenarnya bukan karena dia kecelakaan Melainkan dia melakukan bundir Terlihat kayaknya si Manit sudah mengetahui semuanya Tetapi dia berusaha untuk menutupinya Mike mati penasaran Dan sepertinya Ming telah dihantui oleh arwah kakaknya sendiri Karena mereka di sana percaya kematian seseorang akibat bundir Akan berdampak buruk bagi keluarganya Di sini si Nim bahkan tim dokumenter tambah yakin Kalau ada sesuatu yang lain yang sudah memasuki Ming Kemudian Nim melakukan doa di tempat Mike tewas Dan dia meminta Mike untuk tidak mengganggu adiknya lagi Ketika Ming sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit Noi berencana melakukan ritual pemindahan sendiri Tanpa memberi tahu Nim Karena dia masih yakin yang memasuki tubuh putrinya adalah Dewa Bayan Lalu mereka membawa Ming ke seorang dukun Di sini kembali terjadi keanehan Di mana bayangan Ming yang ada di kaca mobil Terlihat tersenyum Ketika sampai di tempat itu Manit yang khawatir langsung memberi tahu Nim Agar dia menggagalkan ritual pemindahan tersebut Nim langsung datang ke sana dan menghalangi ritualnya Kemudian Ming kembali kerasukan Dan menyerang ibunya sendiri Lalu dia pergi dari sana Nim sudah berusaha mengejarnya Tapi anehnya Ming menghilang begitu saja Siang dan malam mereka tidak berhenti mencari Ming Nim percaya kalau keponakannya masih bisa disembuhkan Dia mengajak Noi mendatangi patung bayan Dan menyuruhnya meminta pengampunan Agar Dewa Bayan mau membantu mereka Setelah itu mereka melakukan ritual untuk pengembalian Ming Mereka mencari barang-barang yang sering Ming gunakan Untuk berinteraksi dengan para roh Ritual itu kemudian dilakukan di tempat Mike meninggal Dan Nim disana berdoa agar Mike tidak menyakiti adiknya sendiri Dia menggunakan telur untuk media ritualnya Ya biarpun ritual tersebut tidak langsung berhasil Tapi demi keselamatan keluarganya Nim tetap melakukan ritual itu selama berhari-hari tanpa henti Walaupun cuaca sedang tidak bersahabat Banyak orang yang juga membantu dalam pencarian Ming Tapi Ming seperti hilang di telan bumi Satu bulan sudah berlalu semenjak Ming menghilang Tapi tetap mereka tidak menemukan petunjuk satupun Dan pada akhirnya Nim menemukan satu petunjuk dari ritual yang sudah dia lakukan Salah satu telur mengeluarkan cairan hitam Dan ternyata dia mendapatkan telur busuk Enggak-enggak, bercanda doang kok Itu beneran petunjuk yang didapat oleh Nim Dan dari petunjuk itu, Nim menyadari Kalau sebenarnya Mike tidak ada kaitan dengan semua ini Melainkan kejadian aneh ini Dikarenakan sebuah kutukan dari leluhur ayah mereka Nim langsung bergegas pergi menuju pabrik tua milik kakeknya Ming Dan dia sangat yakin Kalau Ming berada di sana Dan pada akhirnya pencarian itu membuahkan hasil Dia menemukan Ming yang sudah terlihat seperti gembel Tubuhnya kotor dan sangat kurus Nim segera membawanya ke rumah sakit Lalu dia menghubungi keluarga yang lain Setelah sebulan dia menghilang Dokter mengatakan tubuh Ming mengalami dehidrasi parah Bahkan kekurangan nutrisi Karena tidak makan selama berhari-hari Gak tau tuh, sebulan dia makanin apa aja di sana Lalu Nim kembali ke gunung untuk berdoa Dan memberikan persembahan kepada Dewa Bayan Tapi pas dia sudah sampai di lokasi Nim terkejut ketika melihat kepala patung Bayan sudah copot Ming sendiri masih terlihat seperti orang gila Ketika Nim berada di sana Dia tersenyum dan berusaha menyerang Nim Tapi karena ilmu Nim cukup kuat Dia malah merobek bajunya sendiri dan mulai menggoda manit Ini kayaknya setan yang ngerasukin Ming agak cabul ya Nim berusaha mengeluarkan roh yang ada di dalam tubuh Ming Tapi Nim tidak cukup kuat Karena roh di tubuh Ming sudah terlalu banyak Terpaksa mereka membawa Ming ke tempat dukun yang lebih sakti Dukun yang bernama Santi ini berkata Kalau tubuh Ming sekarang seperti mobil yang terbuka Jadi siapa saja bisa mengendalikannya Dia juga mengatakan roh di tubuh Ming tidak hanya satu Tapi Ratusan Yang pasti roh-roh itu datang karena suatu dendam di masa lalu Kemudian Santi meminta Nim untuk dibawa ke pabrik tua milik kakek Ming Dan di tempat itulah Semua roh gentayangan mulai memasuki tubuhnya Ming Ritual pengusiran harus dilakukan di tempat ini Dan juga ritual tersebut memiliki efek yang lumayan dahsyat Yang bisa membuat tubuh Ming mengalami kerusakan parah Di sini Noi bertanya Kenapa harus Ming yang mendapat kutukan Santi berkata semua itu dikarenakan perbuatan leluhur suaminya Noi Yaitu si Wiroi Dulu leluhur atau nenek moyang Wiroi telah menghabisi ratusan orang Dan orang-orang itu mengutuk semua keluarga Wiroi Bahkan sampai keturunannya Yang membuat keluarga mereka selalu mendapatkan karma buruk Serta hidup mereka tidak pernah tenang Dan Wiroi menikahi Noi Orang yang sudah menolak kehadiran Bayan Kalau saja si Noi mau menerima dan menjadi medium untuk Dewa Bayan Mungkin kutukan itu bisa saja hilang Karena Dewa Bayan akan memberikan berkat baik kepada keluarganya Tapi ya apa boleh buat Semua itu sudah terjadi Di sini Noi sudah merasa putus asa Tapi Nim tetap menenangkan kakaknya Dan dia yakin Dewa Bayan akan membantu mereka Santi dan Nim mulai mempersiapkan ritual untuk kesembuhan Ming Dan tentu saja ritual itu akan menjadi ritual terberat Yang pernah dia lakukan selama menjadi dukun Sementara ritual sedang disiapkan Noi terus merawat Ming dengan penuh kasih sayang Keanehan juga terus terjadi Dimana pada saat pagi hari Noi mendapati rumah yang sudah berantakan Tapi Noi tahu kalau itu adalah ulah dari si Ming Yang dilakukannya setiap malam Karena hal itu Tim dokumenter meletakkan CCTV di setiap sudut rumah Untuk memantau aktivitas Ming pada malam hari Ming terlihat semakin menjadi-jadi Dia mengacak-ngacak rumah Buang air sembarangan Bahkan memakan daging secara mentah-mentah dari kulkas Kejadian itu terus berlangsung selama berminggu-minggu Noi dan Manit yang melihat video itu sampai ketakutan Karena mereka tidak tahu kegilaan apa lagi yang akan dilakukan oleh Ming Setelah semua kejadian itu Manit menambahkan kunci dari luar kamar Ming Agar dia tidak bisa keluar masuk seenaknya Tapi ternyata hal itu tidak berhasil Ming masih tetap bisa keluyuran pada malam hari Bahkan mereka dibuat kaget Karena Ming merebus guguk keluarganya secara hidup-hidup Lalu dia memakannya Kemudian Manit tambah dibuat panik Ketika Ming berusaha mengambil bayinya Yang sedang tertidur di dalam kamar Dengan cepat Manit langsung kembali ke rumah Dan mereka semua mencari keberadaan Ming dan bayi tersebut Untungnya bayi Manit berhasil ditemukan dalam keadaan baik-baik saja Sementara Ming masih menghilang Tidak jauh dari sana tiba-tiba Ming muncul Dan langsung menyerang Manit dengan membabi buta Sehari sebelum ritual pengusiran dimulai Noi mengunjungi rumah Nim Tapi dia heran Semalaman Noi memanggil Tapi tidak ada jawaban dari Nim Suara telepon berdering terdengar dari dalam rumah Nim Tapi tidak ada yang mengangkatnya Akhirnya Noi bersama para tetangga membuka paksa rumah Nim Noi masuk ke sana dan menemukan tempat ritual Nim sudah berantakan dan dipenuhi belatung Kemudian Noi dikagetkan karena dia menemukan Nim sudah dalam keadaan tidak bernyawa Nim wafat dalam keadaan tertidur Mereka juga masih belum tahu apa penyebab dari kematiannya Noi merasa sangat bersalah atas kematian adiknya tersebut Agar perjuangan Nim tidak sia-sia Noi akan tetap melanjutkan ritualnya Walaupun tanpa bantuan Nim Kesokan harinya ritual pengusiran akan segera dimulai Mereka mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk ritual Mereka juga memberi persembahan yaitu seekor kerbau Di sini Noi akan dijadikan media untuk menarik semua roh jahat yang ada di tubuh Ming Kepalanya ditutupi kain yang sudah dituliskan mantra-mantra Ketika hari sudah mulai gelap Santi dan anggotanya mulai melakukan ritual tersebut Manit juga terlihat di sana untuk menemani Noi menjalani ritual Angin mulai berhembus dengan kencang Dan tiba-tiba Noi mengeluarkan darah dari seluruh tubuhnya Setelah itu Noi tidak sadarkan diri Tubuhnya dijadikan media sementara sebelum Santi memindahkan roh-roh itu ke wadah lain Untuk dikubur di dalam tanah Sementara di dalam rumah Ming masih dikunci di dalam kamar dengan pintu yang ditempeli mantra Dia tidak diperbolehkan keluar dari kamar sampai ritual itu benar-benar selesai Tapi Ming mulai memanipulasi pikiran istrinya Manit Seolah-olah istri Manit mendengar teriakan anaknya dari dalam kamar Ming Padahal anaknya baik-baik saja di sana Istri Manit yang panik langsung membuka pintu tersebut Dan memasuki kamar Ming Di dalam, Ming langsung menghabisi istri Manit dan semua orang yang berjaga di sana Seketika ritual pun juga menjadi kacau Ketika Santi ingin membuang roh jahat yang sudah dia pindahkan ke wadah lain Tiba-tiba semua orang yang terlibat dalam ritual itu Tubuh mereka dirasuki oleh roh jahat Termasuk juga si Santi Tubuhnya terjatuh dari ketinggian dan langsung tewas seketika Mereka yang sudah dirasuki roh jahat Langsung menyerang orang yang ada di sekitar mereka Termasuk kameramen dari tim dokumenter Ketika salah satu kameramen sedang bersembunyi Kehadirannya diketahui oleh para roh jahat Tapi tiba-tiba mereka terlihat ketakutan Ternyata Ming sudah berada di sana Dan dia langsung membunuh kameramen tersebut Kemudian Noi yang sudah sadar mengaku kalau dirinya sudah dirasuki oleh Dewa Bayan Seperti mendapatkan sedikit harapan dengan kehadiran Bayan Noi segera ingin melanjutkan ritual Dia tertawa sambil menancapkan dupa dalam keadaan terbalik Mereka semua di sana heran Kenapa si Noi menancapkan dupanya terbalik Lalu tiba-tiba Mereka semua yang ada di sana Ikut dirasuki oleh roh jahat Termasuk si Manit Manit langsung menyerang kameramen yang ada di sana Kemudian dia loncat dari atas dan langsung tewas Sekarang tinggal tersisa satu kameramen lagi yang berada di sana Ketika dia ingin kabur ternyata Ming sudah sampai di sana Kameramen itu terjebak di situasi yang sangat mengerikan Dan dengan cepat dia segera bersembunyi Sambil tetap merekam semua yang terjadi Terlihat Noi menekati anaknya Dan membaca mantra untuk mengusir roh jahat yang ada di tubuh Ming Namun usahanya terhenti ketika mendengar Ming memanggilnya dengan sebutan ibu Tapi tentu saja itu merupakan tipu daya dari roh jahat Dan Ming langsung menyerang ibunya Di sini Ming menyeramkan bensin dan berniat ingin membakar Noi Tapi sebelum dia melemparkan korek itu Dia menemukan si kameramen yang lagi bersembunyi Setelah dia membunuh kameramen yang terakhir Ming lanjut untuk membakar Noi Kini kutukan itu telah berakhir Dengan habisnya semua keturunan mereka Dan semua dendam di masa lalu Sudah terbayarkan Di akhir film kita diperlihatkan wawancara terakhir bersama Nim Sebelum dia meninggal dunia Dia merasakan kegelisahan di dalam hidupnya Bahkan si Nim sudah merasa Kalau ritual pengusiran itu akan sia-sia Dia juga sebenarnya tidak tahu dan tidak yakin Kalau Dewa Bayan benar-benar ada di tubuhnya atau tidak Wawancara itu diakhiri dengan Nim yang masuk ke kamarnya Dan terdengar menangis Dan film pun selesai Wah gila sih Film yang epik dan bisa menambah hasrat perdukunan di dalam diri kalian Gimana menurut kalian? Apakah film ini bisa dikatakan film horor terbaik yang ada di tahun 2021? Dan kini kalian bisa tidur dengan nyenyak Karena kalian sudah tahu Kalau tidak semua kameramen akan selamat di dalam film Oke lah teman-teman Mungkin ini aja yang bisa kita bahas di video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax